Berita pertama dari Mandailing Natal, pemirsa polisi menggrebek tempat hiburan malam yang masih beroperasi di malam pertama Ramadan. Selain tidak menerapkan aturan physical distancing, juga melanggar aturan pemerintah dan kepolisian yang melarang beroperasinya seluruh jenis tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Polisi mendatangi tempat karaoke yang masih beroperasi di malam pertama bulan Ramadan di Mandailing Natal. Saat didatangi polisi, didapati sejumlah pengunjung lengkap dengan wanita penghibur berada dalam satu ruangan karaoke. Didapati pula pengunjung yang mengkonsumsi berbagai jenis minuman alkohol. Polisi langsung menegur keras pemilik karaoke dan mengancam akan membekukan izin karaoke selamanya jika masih beroperasi di bulan Ramadan. Saat dilakukan penggrebekan, pengunjung di dalam ruangan karaoke tak menerapkan physical distancing, disinyalir berbuat mesum. Selama bulan Ramadan, polisi tetap menjalankan sosialisasi di tempat-tempat keramaian untuk mencegah warga berkumpul ataupun mendatangi tempat-tempat keramaian. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan menjaga kesucian bulan Ramadan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, INews melaporkan.